Kabel seperti ini, tapi tadi sudah kita bahas bahwa ini akan jadi sejarah, akan ditinggalkan orang. Ini pun juga akan ditinggalkan orang. Jadi ke depan seperti ini, seperti apa yang saya buat di sini, ini adalah yang ke YouTube dan ke Zoom. Ini yang akan jadi masa depan daripada sound. Saya juga pikirkan sesuatu bahwa sound itu juga akan berubah, jadi lebih compact. Saya minta pinjem ini. Wah ini, saya ingin bawa pulang ini nih. Kalau lihat logo ini, saya sudah kenal 10 tahun sama ini. Ini, aduh memang speaker mahal. Eh, bukan custom-an Bandung loh ya. Bukan custom saya loh, ini bukan loh. Ini, ini bikinan Jerman. Saya sendiri sudah pakai ini selama 10 tahun, tipe yang V-Ray. Oh mereka distributannya lah, nggak apa-apa lah, disebutin lah. Jadi ini didistribusikan oleh PT CLS sekarang. Dan saya suka ini. Karena memang kalau dibilang ini custom-nya Jerman, nah ini custom-nya Jerman. Kedepan, sound itu akan seperti ini, ringan, mudah dibawa, dan juga dia akan sifatnya compact, tapi suaranya kenceng. Suaranya kenceng. Ini kalau saya nggak salah, ini kan pasif ya. Pasif 2x 8 inch. 2x 8 inch. Jadi ada pasif crossover-nya. Kalau ada yang pengen tahu, iseng, penasaran, nanti suatu kali kita bikin seminar, ngukurnya ini. Seperti apa ya. Ngukurnya ini seperti apa. Saya juga punya seri G12, kalau tidak salah saya juga pakai. Ini di belakang kita ada G12 ya, atau itu G15. G15. Jadi, ya mudah-mudahan ada yang mau beli. Bukan door price ya, ini bukan door price loh. Ini dijual. Nggak tahu harganya berapa, nanti silahkan tanya Pak Asir atau yang lain. Oke. Saya kira cukup demikian. Dan mudah-mudahan ini bisa membuka wawasan kita semua. Bahwa ke depan, multimedia, juga sistem digital. Itu yang akan lebih menguasai pasaran. Saya ikut seminar daripada Bank Indonesia. Dan di sana yang jadi pembicara adalah Pak Darwis Triadi. Seorang fotografer terkenal. Yang beliau katakan adalah kamera-kamera entry level, kamera-kamera buat orang baru belajar, itu akan hilang di pasaran dalam berapa tahun ke depan. Karena sudah tidak ada lagi orang yang membutuhkannya. Kok bisa demikian? Masalahnya di mana? Karena ternyata handphone itu yang akan menggantikan daripada kamera-kamera tersebut. Handphone kita semakin canggih. Handphone yang saya pakai untuk bikin YouTube. Jadi saya buka rahasianya ya. Saya bikin konten YouTube pakai handphone. Masukin suaranya pakai mixer atau pakai sound card. Secara digital pakai kabel CAT 6. Seperti ini. Disambung ini bisa 30 meter. Ada yang sanggup sampai 50 meter. Nah di sana. Itu adalah handphone saya. Pak Supri pinter juga nih. Ternyata kita punya kamera canggih ya. Nah ini handphone saya. Kalau dibilang wah ini kameranya super canggih. Ini bisa nge-zoom bener nih. Jadi ini yang saya pakai selama berapa bulan saya sudah bikin konten YouTube. Dari Februari. Ini memang sengaja di-blur? Atau dia ngefokusnya lebih ke besi di belakang? Biar di-blur aja deh. Jadi orang nggak pikir harga handphone itu berapa gitu. Jadi itu yang saya pergunakan. Untuk saya bikin konten YouTube dari bulan Februari. Kalau pemirsa dengarkan. Kalau pemirsa lihat. Suaranya makin hari makin lebih seperti saya ini ada di dalam studio. Padahal saya ada di lapangan. Padahal saya seperti ini. Saya mungkin pakai clip-on. Saya mungkin pakai microphone podcast. Tapi pemirsa, teman-teman, saudara-saudara mungkin tidak menyadari bahwa saya pakai handphone untuk saya bikin konten. Saya mau sampaikan sesuatu. Indonesia, kalau tidak kreatif, kita akan ketinggalan. Ayo kameranya ke saya lagi dong. Itu handphonenya sudah cukup. Nanti orang malah menebak harganya berapa. Itu bukan door price ya. Itu handphone saya. Sekali lagi, Indonesia, kalau kita tidak kreatif, kita akan buang uang, kita bakar uang untuk hal yang tidak perlu. Sekarang, siapa yang bisa menemukan bahwa ternyata USB ini bisa diperpanjang? Kalau tidak ada pandemi ini. Selama pandemi justru ini kita dipercepat. Kita berpikir bahwa ini seharusnya apa yang kita temukan sekarang ini baru kita temukan sekitar 2 atau 3 tahun ke depan. Tapi kita temukan saat ini. Jadi, buat teman-teman yang bikin konten lagi dangdutan atau lagi live di live band begitu. Sekarang, jangan lagi pakai ini ya. Saya sedang berpikir, kapan saya bisa buka rahasianya saya bikin YouTube itu pakai apa? Jack ini akan mengganggu. Kerasa-kersek, kerasa-kersek. Semua handphone pasti ada USB-nya untuk ngecas. Dan ini yang kita bisa manfaatkan dengan sound card seperti Takstar ini. Dan itu yang saya lakukan. Makanya suara saya sedikit berbeda mungkin dari teman-teman yang bikin YouTube lain. Selamat sekarang teman-teman bisa rekan-rekan, juga pemirsa bisa tahu saya pakai apa. Saya tidak pakai yang aneh-aneh, baru hari ini kita pakai kamera PTZ ini. Pak Suprin, entah bawa dari mana ini. Ini juga kamera yang kita jual kan. Sorry, hari ini kita nggak bicara soal multimedia terlalu dalam. Tapi hubungannya multimedia dengan sound. Bagi kita yang baru belajar, saya sudah melarang orang sekitar hampir 100 orang lebih, ratusan orang. Pada saat mereka bertanya pada saya, Pak saya mau beli box. Buat apa? Saya mau ngumpulin. Saya langsung bilang, jangan. Karena pemirsa Anda hanya bakar uang. Nggak ada gunanya. Karena ke depan apa yang diperlukan orang? Sekarang orang hajatan pun juga bertanya, saya perlu video, saya perlu live, online, live seperti sekarang ini, online di YouTube. Dan apa yang diminta mereka, mereka berani membayar jutaan untuk itu. Mereka berani membayar cukup mahal harganya untuk hanya sekedar bisa live, hanya sekedar bisa dilihat sanak saudara di kota lain yang tidak bisa datang. Kalau kita masih investasi di speaker yang besar-besar, saya tukang bikin box custom. Tapi saya melarang setiap orang tersebut yang baru mau mulai bikin sound. Jangan beli box. Buat apa? Cuma taruh box, beli box, terus taruh di rumah. Tetapi belilah atau belajarlah sekarang bikin video. Kenapa? Nah, capek-capek kita gotong box besar-besar, saya cuma gotong box sebesar ini, acara saya sudah jalan, box sebesar ini saja. Acara saya sudah jalan dengan subwoofer satu. Kedepan ini yang akan lebih dihargai adalah video. Dan sound akan dihargai lebih kurang daripada video. Bayangkan saja sekarang penghasilan kita, teman-teman yang punya rental mungkin cuma ratus-ratus ribu. Tapi mereka yang bisa video, mereka yang bisa multimedia, mereka yang bisa merekam, mereka yang bisa memasukkan konten ataupun juga ke dalam handphone, bisa rekaman di rumah dan lain sebagainya. Itu yang punya nilai lebih mahal dibanding kita yang hanya bisa mengerti sound. Kedua, kalau pemirsa dan teman-teman tidak mulai belajar dari sekarang, ke depan yang akan menguasai pasar adalah orang yang mengerti multimedia. Saya bisa bertanya, apa pengertian kita tentang video 4K, 8K, 1080, 720, 1080p, 60p, itu yang saya pelajari selama satu tahun ini. Rentang bandwidth video dan lain sebagainya. Kenapa? Karena saya tahu, ke depan ini akan menguasai pasar. Penghasilan kita hanya beratus-ratus ribu, tapi tidak pernah kita mengerti barang-barang digital. Seperti yang ada saat ini. Bagaimana memasukkan suara ke handphone, bagaimana kita bisa kamera yang dibawa ini juga nanti saya akan buat kontennya, supaya pemirsa bisa lihat di rumah kameranya seperti apa, apa saya harus bawa kamera seperti orang yang di TV-TV yang besar itu, kamera broadcasting yang besar. Tidak perlu. Pakai kamera yang kecil yang kadang ditaruh orang di kepala, pakai handphone, pakai kamera yang seperti Pak Supri bawa, semua ini bisa kita lakukan sekarang. Hanya tinggal bagaimana kita merangkainya jadi satu sistem, dan bagaimana kita membuat ini supaya bisa berjalan. Bahkan handphone kita yang kita pakai sehari-hari pun itu juga bisa. Jadi, ke depan, sambungan antara sound system dengan multimedia, dengan video, itu akan lebih diperlukan daripada kita bawa speaker yang gede-gede. Sekali lagi itu, saya ingatkan. Kalau mau ditanya, ini berapa lama lagi sih? Akan berlangsung? Saya orang yang belajar biologi, saya tidak belajar elektronik. Kuliah saya itu pertanian. Tapi sama, saya tahu virus seperti apa. Ini baru akan bisa 2-3 tahun lagi. Kemudian menyuntik orang Indonesia sebanyak 270 juta, itu juga tidak mudah. Jadi, kondisi seperti ini, ini akan berlangsung lebih lama. Jangan bakar duit, saudara, untuk hal yang tidak perlu. Lebih baik, pikirkan. Dan ini adalah alat-alat yang cukup banyak membantu kita di lapangan. Oke, terima kasih. Masih ada lagi dari yang lain? Cukup? Baik, kita sudahi. Terima kasih semua atas kehadirannya sore hari ini. Terima kasih kepada PT CLS, Tenggo Musik, dan semua pihak yang berusaha sudah berlelah, jeri lelah untuk acara sore hari ini. Mudah-mudahan kita bisa membuat lagi konten berikutnya. Kita akan bahas lagi alat-alat digital yang lain, termasuk juga yang analog tentunya. Mudah-mudahan kita bisa membuat live seminar lagi, webinar lagi beberapa waktu ke depan. Jangan minggu depan ya. Minggu depan saya mau ke Jawa Timur sama ke Flores dulu. Saya mau ke Flores, jadi buat yang di Flores, saya akan ke Flores. Ke Bali sekalian, liburan ah. Oke, Pak Asyir terima kasih. Pak Dodi terima kasih. Zikir terima kasih. Pak Supri juga yang sudah membantu sore hari ini. Terima kasih. Sampai jumpa kembali di lain kesempatan. Handphone saya, Supri? Ya.